Anggota DPRD Jawa Timur Diana Amalia Ferawati Nengsih memberi komentar soal rusuh sepak bola yang menewaskan ratusan supporter arema FC. Menurutnya harus ada evaluasi besar dari pemerintah PSSI utamanya soal prosedur pengamanan saat laga sepak bola. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Diana Amalia Ferawati Nengsih menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Munif Latiful Isan, salah satu supporter aremania asal Magetan yang meninggal dunia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruan Malang pada Sabtu malam. Politisi PD perjuangan yang biasa dipanggil Diana Sasa ini meminta pemerintah PSSI dan Panditia Liga melakukan evaluasi besar pelaksanaan Liga Sepak Bola utamanya soal prosedur pengamanan. Karena ia melihat ada kesalahan prosedur saat petugas keamanan menyemprotkan gas air mata ke penonton yang ada di tribun. Menyampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga para korban, tragedi, supporter yang terjadi di Stadion Kanjuruan malam. Tadi malam kebulan salah satu adalah warga kami di Magetan. Saya rasa ini menjadi evaluasi besar bagi dunia sepak bola kita, baik untuk PSSI, penyelenggara liga harus benar-benar melakukan evaluasi besar karena sangat jelas terjadi kesalahan prosedur, terutama dari pihak keamanan, di mana kita semua tahu bahwa gas air mata itu tidak boleh digunakan di Stadion pada pertandingan sesuai dengan peraturan FIFA, tapi ternyata itu yang terjadi tadi malam sehingga supporter tidak bisa mengamankan diri di keluar dari Stadion dengan cepat karena pintu Stadion pasti kecil dan ini evaluasi besar saya harap pemerintah. Munif Latiful Isan, 18 tahun, merupakan salah satu supporter Arema FC yang meninggal dunia usai nonton pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruan malam pada Sabtu malam. Ia berangkat bersama 42 rekannya, Aremania Magetan, sementara rekan lainnya selamat saat terjadi kerusuhan supporter Arema FC. M. Ramzi, JTV, Magetan.